Halo sahabat Purnomo Channel Hari ini saya akan menyampaikan tips-tips memberikan makan untuk ikan di kolam aquaponik Yang pertama, sebelum kita memberikan pakan kepada ikan kita Sebaiknya pakan tersebut kita bibis terlebih dahulu Terutama pelet ya Ini ikan kita Ikannya sudah minta makan Ikannya jinak-jinak Ini ikan kita sahabat Halo Halo ikan Sudah minta makan ya Jadi dalam pemberian makan ini sahabat Itu sebaiknya kita memberikannya itu dua kali sehari Pagi dan sore Nah untuk pelet Supaya ikannya cepat besar itu sebaiknya sore itu wajib kita berikan Untuk pagi bisa kita berikan itu makanan alternatif Apa aja makanan alternatif? Ya bisa daun peladi Bisa daun kangkung Atau bisa juga daun papaya Papaya seril sekali aja Itu berguna untuk obat Oke sahabat Selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana caranya kita membibis ikan Oh maaf Membibis pelet pakan ikan Oke Nah sebelum kita memberikan pelet kepada ikan kita Sebaiknya pelet tersebut kita bibis dulu sahabat Nah cara membibisnya Peletnya kita siram dengan air Oke kemudian kita aduk-aduk Nah seperti ini Kita aduk-aduk Nah tujuannya apa? Supaya peletnya tidak keras Supaya lembut Jadi baik untuk ikan Dan perlu juga sahabat ketahui bahwa pelet yang sudah jadi seperti ini Di saat dia masih kering itu tidak bagus dimakan langsung oleh ikan Nah jadi harus dibibis Oke jadi airnya secukup saja sahabat Kalau terlalu banyak nanti dia lunak Nah seperti ini Nah kemudian kita diamkan terlebih dahulu Sekitar 10 menit Baru kita berikan kepada ikan Oke sahabat Oke sahabat ponomo channel Bibis ikannya sudah selesai Sekarang saatnya kita membagikan Kepada ikan Nah seperti ini Kalau sudah dibibis Nah seperti ini sahabat Tuh Tuh ikannya sahabat Tuh 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 Nah Halo 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 ikan Makan yang banyak Tuh cepat besar Ini kalau melihat seperti ini sahabat Ini ketika kita pulang kerja Capeknya hilang Melihat ikan sehat-sehat Makannya banyak Nah seperti ini Ini ikan nila kita sahabat Memang yang kelihatan ini yang merah banyak sahabat Sebetulnya ini lebih banyak yang hitam Karena yang hitam itu Warnanya hampir sama dengan warna air Nah Dan dalam pemberian pakan ini sahabat Itu jangan sekali banyak Jadi kita belikannya itu sedikit-sedikit saja Supaya apa Kalau terlalu banyak Nanti Makannya banyak mengendap di dasar kolam Dan itu tidak baik Untuk kesehatan ikan Karena pakan yang sudah lama mengendap di dalam kolam Itu menjadi amonia Menjadi racun buat ikan Nah Jadi seperti ini saja sahabat Sedikit Sehingga kita bisa memastikan bahwa pakannya habis Nah seperti itu Dan perlu sahabat ketahui Jika kolam sahabat itu Banyak air hujan Sebaiknya jangan dikasih makan Kita puasakan satu hari tersebut Jadi walaupun ikan sahabat itu kelaparan Itu tidak usah kita kasih makan Karena pengalaman saya sahabat Jika kolam Banyak air hujannya Kemudian kita kasih makan Itu Bisa dipastikan beberapa ekor akan mati Walaupun sebagian besarnya Ikan itu masih bisa bertahan Tapi sebagian besar mereka sudah Sudah ini Sudah Kekurangan oksigen Karena air yang terlalu banyak Mengandung air hujan Itu pH-nya sangat rendah Dan ikan akan kekurangan oksigen Dan jika kita kasih makan Itu bahkan boleh bilang Bisa menjadi racun buat ikan Begitu sahabat Jadi memang melihara ikan ini sangat mudah Tapi kalau kita tidak tahu tipsnya Itu kita bisa nangis sahabat Melihat ikannya banyak yang mati Nah Nah Udah di pagi hari sahabat Kita bisa memberikan Berupa daun keladi Ataupun daun kangkung Sekali-sekali Mungkin sekali sebulan Itu sebaiknya kita berikan daun papaya Itu bagus untuk ikan Oh iya Kenapa kita Harus membibis Pelet Karena sahabat Kalau pelet ini Dalam saat dia tidak dibibis Itu ketika masuk Di perut ikan Itu dia akan mengembang sahabat Nah jadi Seketika ikannya makan banyak Itu Bisa mengakibatkan perut ikan itu pecah Nah jadi Itulah makanya Kita bibis Nah kalau dulu kita bibis Dia sudah mengembang duluan sahabat Jadi dia makan Sesuai dengan isi perutnya Jadi dia tidak akan mengembang lagi Begitu sahabat Nah ini aktivitas Hari-hari saya Memberikan Pakan ikan Oke sahabat Demikian Tips-tips dari saya Dalam memberikan pakan Kepada ikan nila kita Jangan lupa sahabat Supaya tidak ketinggalan Info-info dari saya selanjutnya Untuk subscribe Like Dan komen Dan jangan lupa Tekan loncengnya Supaya sahabat Setiap saya Meluarkan video baru Sahabat yang pertama Mendapatkan notifikasi Video saya Salam Aku Aponik Selamat menikmati